Anggaran Kementerian Sosial sebesar Rp87.275.374.140.000. Anggaran tersebut dilaksanakan melalui program perlindungan sosial sebesar Rp86.100.271.705.000 atau 98,65%. Ini adalah bagian dari program yang tadi dijelaskan oleh Bapak-Bapak sebelumnya dan Bapak-Ibu sebelumnya sebesar Rp496.000.000 dari perlindungan sosial. Kemudian program dukungan manajemen sebesar Rp1.175.102.435.000 atau 1,35%. Dengan penyelasan bahwa anggaran perbelanja, belanja pegawai Rp438.17.000 atau 0,50%. Belanja barang Rp3.353.3,84%. Belanja modal Rp167.22.000 atau 0,19%. Belanja bantuan sosial Rp83.316.000.000 atau 95,46%. Ini berbeda kalau kami sampaikan di perlindungan sosial kenapa Rp86.100.000.000 itu yang belanja bansos itu adalah belanja bansos reguler untuk tahun 2023 meliputi PKH dan bantuan pangan non-tuneh serta bantuan PLT El Nino di 2023. Sedangkan untuk sisanya perlindungan sosial itu ada bantuan atensi, ada permakanan untuk lansia yang tidak ada keluarga, dan permakanan untuk disabilitas serta untuk anak yatim. Dan kebetulan pada tahun 2023 itu ada untuk anak gagal ginjal akut. Kami akan menjelaskan setelahnya. Pada tahun anggaran 2024, Kementerian Sosial anggaran dari 2023 sebesar Rp87.275.000.000 itu turun menjadi Rp79.214.000.000.000 Rp83.464.000.000. Penjelasannya adalah anggaran per program perlindungan sosial Rp78.054.196.767.000.000 Atau 98,54 persen itu belanja bantuan sosial di sebelahnya yang berwarna kuning Rp75.061.95.46 triliun itu di luar bantuan El Nino. Sehingga kami kembali reguler memberikan menyerahkan bantuan reguler PKH dan BPNT. Kemudian program dukungan manajemen Rp1.159.886.697.000.000 atau 1,46 persen. Jadi kalau kita bandingkan anggaran tahun 2023 dan 2024, tadi sudah kami sampaikan bahwa anggaran kami turun dari Rp87.275.374.140.000.000, turun menjadi Rp79.214.000.000.000, 83.464.000.000.000. Hal ini karena belanja PLTL Nino keluar dari bantuan di 2024 dengan rincian sebagai tertera di atas. Ada pun belanja Bansos Kementerian Sosial tahun 2023 dan 2024. Bantuan Sosial 2023 PKH atau Program Keluarga Harapan itu sebesar 10 juta KPM dengan pagu Rp28.709.816.300.000.000. Ini tetap di 2024 tetap 10 juta targetnya, namun realisasinya tidak bisa persis sama 10 juta karena begitu saya netapkan hari ini dengan data, tiap bulan kami perbaiki data karena ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah, sehingga kami harus menetapkan tiap bulan. Karena kalau sesuai undang-undang 2013-2011 itu satu tahun dua kali, maka kami sudah terlambat.